Pada kenyataannya kalau masih ada buzzer, masih ada istilah cebong kampret, kadron dan lain sebagainya Apakah realistis 2024 bersih dari hal-hal seperti politik kotor atau dirty war tadi yang sudah pernah disinggung Mas Wiri tadi? Kira gini, harusnya sudah selesai itu urusan percebongan, urusan perkampretan harusnya sudah selesai Kenapa? Tadi kan disampaikan bahwa dengan jiwa besarnya Pak Prabowo masuk ke dalam Ini kan menarik Pak Prabowo masuk ke dalam, pemerintahan Jangan lupa Pak Anies itu dulu bagian dari pemerintahan yang sekarang Kalau itu disadari secara hati nurani yang lurus Tadi lagi begitu, dan saya harapkan para buzzer-bazer itu sebaiknya mari kita berpikir untuk pentingan Pak Salah Bahwa 2024 momentum kita untuk bangkit, kenapa? Karena sekarang ini kan kita baru saja berhadapan dengan COVID gitu Karena itu kekuatan bersama itu menjadi utamanya Terima kasih Medcom.id, a part of Media Group Network